Halo, sahabat Kompas TV. Ada Dian Silitonga di sini yang akan kembali memperbaharui 3 berita terpopuler versi Kompas TV yang terjadi hari ini. Nah, sebelumnya, seperti yang sudah-sudah, aku juga mau informasikan kalau nantinya Kompas TV akan ada giveaway. Caranya adalah dengan menjawab pertanyaan di akhir video top 3 news Kompas TV. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 3 berita terpopuler Kompas TV. Eit, tapi jangan cuma mantengin, kamu udah pencet belum? tombol subscribe-nya. Ya, berita pertama datang dari Hotman Paris yang mendatangi Kejaksaan Agung untuk tindak pidana korporasi yakni kasus diwasraya. Nah, Hotman Paris ini datang sebagai kuasa hukum dari 2 perusahaan manajer investasi yang terkait dalam kasus diwasraya tersebut. Seperti apa liputannya? Yang berikut ini. Hotman Paris hadir bersama tim penasehat hukum di Kejaksaan Agung. Pihaknya akan berikan sejumlah dokumen kepada Kejaksaan Agung terkait kedua manajer investasi. Sebelumnya, kedua manajer investasi ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus diwasraya. Kita mau memberikan bukti bahwa sudah semua sesuai dengan peraturan dan ini kan katanya ada single investor yang jiwasraya. Itu kan hanya beberapa. Ternyata untuk single investor reksadana itu, ini ada surat konfirmasi dari OJK, keseluruhannya ada 658 reksadana. Berarti itu sudah sah secara legal selama ini single investor. Ada 658 single investor di berbagai perusahaan, Sementara reksadana jiwasraya itu hanya kecil gitu loh. Nah, teman-teman ingat nggak perbedaan kebijakan antara Menteri KKP sebelumnya Susi Puji Astuti dengan Menteri KKP yang saat ini Edi Prabowo terkait dengan benih lobster? Nah, berita kedua ini datang dari Menteri KKP Edi Prabowo yang mengakui bahwa kader partai Gerindra ini mendapatkan izin loh untuk menjadi eksportir benih lobster. Hmm, bener nggak ya? Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengakui kader partai Gerindra mendapatkan izin untuk menjadi eksportir benih lobster. Namun, Edi tidak mengetahui siapa saja kader partai Gerindra yang mengajukan sebagai eksportir lobster. Edi juga menegaskan, pemberian izin eksportir lobster tidak diberikan kepada orang dekat maupun keluarga. Ada yang dianggapkan bahwa ada orang-orang yang dituduh dekat sama saya, orang Gerindra dan sebagainya karena saya sendiri nggak tahu mereka datangnya kapan. Tapi ingat, kalau Anda baca beritanya itu ada tiga atau dua atau tiga orang yang izin yang sudah saya keluarkan sekarang sudah 26, bahkan akan terus menambah sampai ke 31 izin. Kalau ada tiga orang yang ada secara langsung berkorelasi dengan saya, kira-kira salah nggak? Apakah nanti selain saya menteri semua teman-teman saya nggak boleh berusaha? Saya pikirkan yang penting bukan itu, yang penting percredenya, perjanjian kesamaannya bahwa saya tidak memperlakukan secara istimewa kepada semua orang, termasuk sahabat-sahabat saya. Yang jelas, keluarga saya, lingkungan saya, masyarakat keluarga saya sendiri tidak saya libatkan untuk ini, termasuk istri saya. Saya larang untuk itu. Saya ingin melayani untuk publik. Jadi dari 26 yang ada korelasinya katanya sahabat saya, yang sebenarnya saya sendiri tidak tahu, karena tim ini yang menunjuk sudah bersama-sama dan siapa yang memutuskan dengan tim. Ya, kita masuk di berita terakhir. Ini datang dari Bares Krim Mabes Polri yang berhasil mengungkap pelaku peretasan 1309 situs milik pemerintah. Nah, situs dan akun korban peretasan ini beragam. Mulai dari milik pemerintah, milik Mahkamah Agung, sampai milik institusi pendidikan. Hmm, macam-macam aja ya, sahabat Kompas TV kejahatan zaman sekarang. Seorang warga Sleman Yogyakarta ditangkap oleh kepolisian setelah meretas lebih dari 1.300 situs dan akun milik pemerintah. Kadifumas Polri Irjen Paul Argoiwono menyebut, ada pelaku lainnya yang ikut beroperasi setidaknya di luar negeri, seperti Australia, Portugal, Inggris, dan Amerika Serikat. Jadi, klien itu juga bahwa pelaku juga tidak hanya di Indonesia ternyata, setelah kita melakukan pendalaman kembali, ini juga ada di negeri Australia, Portugal, Inggris, dan Amerika. Dia juga nge-hack ke sana itu ya. Ini juga kita masih belum percaya apakah 1.309 akun yang di-hack sama tersangka ini. Ini masih didalami oleh dia terus berkrim, nantinya nanti apakah ada jumlah yang lebih, ini sedang kita dalami kembali. Tapi yang terdata masih sementara ini, 1.309 ini ya terdata di sana. Kemudian juga dari pelaku ini motifnya ya, motif dari pelaku ini ya ekonomi motifnya. Nah, ekonomi, dan kemudian juga dia ingin mengecek kekuatan daripada akun-akun tersebut. Ternyata mudah di-hack. Oke, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler versi Kompas TV yang terjadi hari ini. Nah, seperti yang sudah saya janjikan di awal, kita akan ada giveaway. Caranya gimana? Ini sahabat Kompas TV cuma cukup jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, kira-kira berapa sih usia harian Kompas di tahun 2015? Sudah tahu jawabannya? Kalau sudah, langsung ketikan jawaban kamu di kolom komentar dengan format jawaban kamu, nama akun Instagram kamu, dan hashtag giveaway Kompas TV. Nah, catatannya sahabat Kompas TV, akun Instagram kamu ini dipastikan harus aktif dan tidak dikunci. Kenapa? Karena nantinya jawaban yang benar ini akan diundi setiap minggunya pada hari Sabtu. Nah, kalau kamu beruntung mendapatkan giveaway, nantinya kamu juga akan langsung dihubungi oleh Kompas TV melalui video call lewat Instagram. Jadi, sayang kan kalau kamu berhak mendapatkan giveaway, tapi karena dikunci, jadi nggak jadi deh, jadi pemenang. Nah, untuk video hari ini, jangan lupa, sahabat Kompas TV, untuk like, share, dan komen ya. Saya Dian Sili Tonga, pamit undur diri. Sampai jumpa.